Halo teman-teman, balik lagi ke channel aku, channelnya Devi Castro Selamat datang, dan jangan lupa subscribe dulu now, sebelum nonton Oke, kalau kalian udah subscribe, kita mulai videonya sekarang Di video kali ini, aku bikin konten yang kayaknya gak pernah terpikirkan sebelumnya Ini tiba-tiba aja muncul, waktu kemarin kita mempunyai snacknya ulang tahunnya si Issa Jadi kemarin tuh ada berhadiah, terus aku terpikir, oh iya kenapa gak bikin konten ini aja nih Ingat gak sih, waktu jaman-jaman esnya itu ada jajanan yang, aku ingat sih namanya Panji dulu Zaman dengan Panji, Sarah, Silan Nah, itu tuh ada jajanan yang berapa ya, dulu seratusan mungkin kali ya, 150 perak gitu Nah, itu tuh beneran jajannya, harganya segitu, tapi tuh dapet 500 perak Ada seribu, pokoknya kayak gitu nih, 500, eh 5000, seribu, eh 5000, seribu, sampai 10 ribu gak ya, aku lupa Itu tuh jaman dulu kan banyak banget kan buat anak kecil Jadi, aku merasa nih, karena jaman sekarang masih ada juga yang kayak gitu, tapi gak tau ini bentuknya mainan atau doang, karena gak dijelaskan disitu juga Nanti kita buka satu-satu, snack ini aku udah beli 3 bukus dan 3 varian, ini beda Nah, ini yang pertama ada apa ya, top laris kayak gini Yang kedua, ini adalah bola-bola dan tulisannya semua berhadiah menarik Yang setingga, ini ada double as Terus, ini juga berhadiah menarik Kayaknya ini gandaannya yang dibilangin sama Ayo gitu mari nih Gak boleh jajah ini, karena mengandung apa gitu, ada yang keracunan atau apa Tapi, tenang aja, aku kali ini gak mau membahas jajahnya, aku mau membahas hadiahnya Dan kayaknya, aku jajah ini bukan raku, aku akan jubis ya, nanti Yang lihat dulu lah nanti, oke gimana, oke langsung aja kita buka satu-satu Yang pertama mau membuka, ini yang Teman-teman tadi, top laris Sampai semua orang pernah nanya, mau dari sana apa, sampai beli makanan sedikit banyak Bilang buat konten Jadi, gimana tuh mungkin, aku udah nyiapin Aku udah nyiapin tempat, jadi aku mau buka Aku coba juga mungkin jajahnya satu buah gitu deh Ini tulisannya ada depth plus Hati-hati ya, ini tolong jangan ditiru adek-adek yang mencoba Bukan berarti, kakak melakukan ini Karena dengan jajah-jajah kayak gini ya, mendingan kalian jajah bawa makanan dari rumah nih kayak gitu Bukan jajah-jajah yang aneh, ini cuma buat asik-asik kan aja, cuman cuman, cuman cuman Ini expire-nya 6 bulan 6, 2019 Oke, langsung mandi kita lupa Enggak tahu ini harganya berapa ya, kalau sekarang beli ini Aku beli segini itu 24.500 di paragon Oke, buka Cuman gak ya Cuman gak Misinya kayak gini Ini kalau dulu, jaman dulu nih, ngomong aku bilangnya nih Jajan-jajan kayak gini namanya jajan angin gitu Jadi kalau suruh jajan tuh jajan-jajan yang cracker, yang roti-roti gitu Hmm, enak juga Bahaya nih, katanya mau diet mau makan dulu Nggak, rasa aja aku Wow Ini apa nih Astaga Astaga, aku dapat anting Wow Ini emang perhiasan mainan Berhadiah perhiasan cantik, asli emas murni, bila beruntung Ya oke, aku beruntung dapat imitasi Nanti aku kasih kesini say Eh, ini aku kumpulin dulu kali ya Nanti bukanya nanti Sampai Kau buka semua snacknya Tapi snacknya enak tau Kalau Dikit-dikit Dikit-dikit ada mas Mungkus kedua Wah Sama teman-teman Cuma beda warna Yang tadi biru ini umu Oke Mungkus yang ketiga Ini mah Eh, dulu ada juga sih Yang jajanan dulu Dapet Perhiasan mainan kebit juga Kan dulu kecil nggak perlu Tapi Dapet speaker kan Kadang-kadang Kalau kalian Nama itu Apa jaganan Yang kalian inget Selain panji apa sih Kalau aku dulu ingetnya Cuma panji gitu Ini banyak kan dulu Ya Anting lagi Dan sekarang warahnya pink Teman-teman Tapi gambarnya sepeda Jampang ini banget Ini banget Ini banget Cuma Cuma kalau membuat Aksesoris Yang tambahan Dijirbab gitu Kayaknya kependekan Ini bungkus keempat Wah Apa nih Langsing Teman-teman Teman-teman Dapet Anded dapet Tangsing Na Campur Sampak Kenapa untuk kasih ke air tapi enak banget lanjut ke lima satu packnya ada 10 24.000 dapetan tinggi warna merah kunci next dulu wan dapet gangsin lagi gangsin lagi dulu anak 92 kalau eh 90an kalau nontonin dulu uang saku kalian berapa sih waktu kelas 1 2 3 komen di bawah ya kalau aku dulu tuh kelas 1 100 kelas 2 200 kelas 3 300 sekarang mana mau kita gitu wah apa nih ayo gigi palsu gigi rakula astaga ya sih dulu pernah dapet gigi tapi bawanya tuh gigi tapi nih ada aja ya makan yang ditelur makan nah diet makan dulu penyampas ini buat menarik perhatian konsumen yang bikin radia kayak gini taulah anak-anaknya aku beliin lagi kayak judi gak sih kita beli buat hadiahnya ini bedanya sama yang beli dua beratnya satu pokoknya nggak usah ditirulah ya ini cuma buat asik-asikan doang aja aku dapet trompet oke ini yang terakhir mana mousenya trompet lagi oke dan habis habis aku panen snack oke yang snack yang pertama udah habis yang terpelaris ternyataan ya bener-bener dapet perhiasan perhiasan imitasi coy oke ada empat anting tiga gangsing satu gigi aman dua trompet boleh baiklah oke aku mau buka satu nih yang antingnya kita coba pilih coba pilih aku dapet banyak pemainan nih aku kasih enak ingin buka sekali lagi selesai sama bisa bisa wooo uju banget nantinya oke langsung kita lanjut ke yang ketiga ini bola-bola samaan dia juga sepuluh pek juga ini hati-hati wala tulisannya disini mungkin sekitar itu juga langsung aja oh dia bulat-bulat hadiahnya mana jadi itu saya cuma berhadiah menarik tapi gak ada hadiah kosong masih mending ini walaupun dia gak dapet perhiasan emas eh bener ding kan dia bilangnya kalau beruntung tapi dapet hanya yang lain kalau ini kamu kosong ini bukus yang kedua ya sama kosong cuma snack ini udah melempum itu melempum gak udah enggak gak itu gak krenyak-krenyak lagi dan gak enak sama bukus ketiga kosong juga gak gak usah dibeli ada nih gak usah dibeli ini ini gak ada mepumnya kayak yang itu lho tulisannya 4 april 4 april ini di awas gak ya sampai di luarnya jangan lihat gak ini ini di luarnya di luarnya yang aku gak kasih ini ke anak-anak suami gak ada tulisan di luar jangan dibeli ya aneh aja nggak ada lagi kosong cuma snack dulu tuh jalan yang murah-murah dapatnya kayak gitu tetap isinya enak tau ini nggak ada kasus keracunan sih mungkin kayaknya orang-orang curang gitu dulu belum ada ada yang secanggih sekarang kalian Oh dapet apaan ini topi dong aku dapet topi ini kayaknya pala berbeda juga gak sekecil ini kali untuk apa coba pembodongan ini pembodongan publik nggak dapet lagi eh kuat ngelungan menaput abang pagi menaputupi purcaci kosong nge kosong ini aku gak ada tulisan soalnya beda sama yang tadi itu ada sih jadi ini anak-anak nih kalau mau jajan mending jajan yang benar aja lah yang sehat kalau buat adik-adik pasti kan beli gak ngeliatin kan buku sebelakangnya coba dilihat deh buku sebelakangnya ada tulisan bepomnya atau enggak tanggal expirednya kadang-kadang aja ada tulisan bepomnya juga kan cuma bohong-boongan gitu loh produk palsu bisa aja kemasannya dia tulis gitu tapi sebenarnya orang tuanya juga harus menawasin dan kalau bisa dibekulin dari rumah supaya dia enggak ada dan sebagainya karena sekarang banyak banget kan yang kecurangan-kecurangan yang merupakan konsumen yang terakhir ini adalah dobar as aku enggak tahu soalnya kemarin waktu aku nyunggu sini si A itu cerita kalau ada jajanan ini terus banyak anak-anak di sekolahnya itu kayak keracunan gitu loh aku baru inget pas beli aku enggak inget sama sekali aku baru inget nih mungkin ini kali ya namanya dia bilangnya as-as gitu tapi temuk aja dia tulisannya berada yang menarik si itu selesai enggak sih iya sama ini CV SMS apaan CV SMS kalau yang sebelumnya kok SMS juga tapi loh tapi ini kan jelas SMS terus Sinar Matahari Sejahtera Indonesia terus Dekas RI nah ini dia cuma CV SMS Makassar Indonesia terus apa sih PIRT ini sini kayaknya emang ini tiruan deh bener deh disini gak ada keterangannya daerah mana sih yang ini coba deh kalau ada Bepom yang nonton ini coba di cek ini ini SMS dia nyebutnya SMS dia nyebutnya SMS nah SMS Makassar ini SMS terus nama lengkapnya ada disini Indonesia hati-hati sini tapi ya udah sudah dibeli sekalian aja kita cek kita cuma mau buka isinya apa loh dia snacknya kayak gini kayak citos itu si saya meru ini i yang adew yang luka ya tapi kita buka aja isinya ini juga gak ada dan apa ya kan kalau si plus tuh kelihatan tau kan teksturnya ini warnanya juga aneh sih warnanya agak aneh kewarna gimansi terus ketiga keempat masih gak ada ya wah aku dapet cicir mukanya siapa nih wah gambar keluar inget gak dulu tuh ada yang bentuknya hadiahnya juga cincin tapi ada stempelnya gitu ya stempel yang masuk ke adufan ya gitu lanjut mulai berat-berat wah berat-berat tapi ya kalau di suara putus angin kalau ini udah makut sampai rapes ini lanjut ke suara oke kita hampir habis member dapet 2 hadiah oh aku dapet dapet-dapet apa nih ooo asian figur tapi jelly gitu dinosaurus ini lucu lucu yang ini ya dong gemar dragon kayak pokemon gak sih oke yang terakhir pokoknya udah habis semuanya sudah aku bifat dan dapet hati ya hati ya yang entah apa gak tahu gak bias tapi pasti buat anak-anak sih ini tetap menjadi barang yang menyenangkan tapi beneran deh yang udah-bener punya anaknya bener-bener punya cucu bayangin masih gini masih gini-gini kan dapet cucu luar biasa sekali gak kerasa ya udah tua kalian tuh harus bener-bener mawasin anak-anak karena zaman sekarang bener-bener kecurangan itu udah dimana-mana dan makin canggih betuknya udah macem-macem apa itu udah sekolah itu kan gak terkontrol kan kadang-kadang ngupaslah sama guru ya gak bisa juga karena muridnya kan banyak guru cuma merapa kan gak bisa ngawasin personal kan jadi bagusnya kalian bawain ini sih bawain bekal gitu supaya kenyang dengan bekalnya kalian gitu dan habis siang gak kalah lucu gak pengenang ada yang mau denger anji ada yang boleh pisang-pasang aja gak sih iya maksudnya tuh ya udah lihat sendiri nih jajanannya nih udah aku udah aku buka gitu kan ternyata cuma ada di uang ini kan kan buat di apa woper yang harga segitu kan ada kan gitu nah ini hasil hari ini banyak banget ini enaknya ini aku merasa hari kayaknya kalau ini gak apa-apa aku kasih anak-anak karena tulisannya ada bepong ya tapi kalau yang ini aku bilang karena takut ini warnanya loh ngeri banget kayak apa ya kalau orang kembangnya nyebutnya pisut sujanannya pisut pisut garing buahnya tuh kayak makanan palsu gitu loh nah kemudian bawahnya apa terus ini sih kayak dicana yang ada sih yang dicana di pusat kayak gitu ya itu gak sih yang bagi toplesat kayak gitu yang gak garingin juga cuman ini gak enak dari baunya ada bau-bau coklat itu cuman rasanya gak enak sama sekali beda sama yang ini beneran ya beda sama yang ini ya beneran ya aku dapet hari ini kondiaknya ada dadang aku ngabisin sekitar 75 ribu kali ya buat 3 pack ini aku dapet hadiah ini aku kasih anaknya kos semua ini unuh banget jangan lupa kalau misalnya kalian suka dengan video kali ini video seperti ini kalian klik like dan subscribe jangan lupa juga share ke sosial media supaya orang gak tau kalau misalnya dia punya youtube channel orang kebumen dia punya youtube channel dan supaya cerita ini makin bisa lagi konten yang aku ngakin banyak lagi dan aku makin semangat lagi di youtube terima kasih banyak atas dukungannya semangat seribu subscriber assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax